Pedang Karat Pena Beraksara Jilik 16 Wee SS, deruan angin tajam menyambar lewat, seketika itu juga ketiga batang senjata tokcil yang beracun itu sudah kena tersambar sehingga rontok ke tanah. Gerakan tubuh OKHI lebih cepat lagi, tidak nampak bagaimana dia menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu gadis TTU sudah tiba di hadapan Kutiang San, lalu setelah mendengus dingin katanya. Rupanya kau memang tidak bermaksud jujur. Mendadak jari tangannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah totokan kilat. Gerak serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, si mahluk bertanduk tunggal hanya merasakan bayangan manusia berkelebat lewat, pada hakikatnya dia tak sempat untuk menghindarkan diri lagi, tahu-tahu jalan darah pada klan kenghiatnya terasa kaku, lalu segenap tenaga dalamnya punah tak berbekas dan tubuhnya terjatuh keras-keras ke atas tanah. Sambil berpaling lok KHI berseru amat mendengkol. Engkohong, orang ini tak boleh diampuni lagi. Baru selesai dia berkata, Temsi Hoa sudah muncul sambil menyarat tubuh seorang manusia dan melompat turun dari atas meja altar. Tapi ia menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan Kutiang San duduk aku di atas tanah, segera tegurnya, Saudaraku, mengapa kau? Tanda petik. Tak usah ditanya lagi tukas lok KHI cepat, ia menghadiahkan senjata rahasia beracun kepada kita bertiga dan sekarang giliran aku yang menghadiahkan sebuah totokan untuknya. Hampir saja si pena bajat Temsi Hoa tidak percaya akan peristiwa itu, dia memandang sekejap ke arah Kutiang San, lalu memandang pula tiga batang senjata rahasia beracun tokcil yang tergeletak di tanah, kemudian serunya kurang percaya. Saudaraku, mengapa kau berbuat demikian? Tanda petik. Sementara itu Itiong Hang telah memutar otaknya memikirkan persoalan tersebut, ia dapat merasakan bahwa Kutiang San menyergap mereka bertiga dengan senjata rahasia beracun, karena mereka berhasil menemukan kalau di balik patung area tersembunyi seseorang. Mungkinkah kedua masalah ini ada sangkut pautnya? Mungkin dia melakukan pembunuhan karena persoalan itu? Tergerak hatinya, dia lantas angkat kepala sambil bertanya, Saudara Tem, kau kenal dengan orang ini? Tanda petik. Si Pena Bajatem Si Hoa membaringkan orang yang diseret keluar itu ke atas tanah, setelah memandangnya sekejap dia lantas menggelengkan kepalanya berulang kali. Si Ote tidak kenal. Witi Yong Hang coba mengamati orang itu, dia adalah seorang lelaki tinggi besar yang berwajah hitam pekat, sepasang matanya terpejam rapat-rapat, dalam hati kecilnya dia pun berpikir. Mungkin dia pun datang kemari untuk mencari kabar dan bersembunyi di belakang patung area, siapa tahu datang si kakek gemuk pendek itu yang menotok jalan darahnya. Belum habis dia berpikir lho, KHAI sudah bertanya. Engkohong, si kakek itukah yang memberitahukan kepadamu bahwa di belakang patung area tersembunyi seseorang? Tanda petik. Witi Yong Hang mengangguk kepada Tem Si Hoa katanya kemudian. Sewaktu Si Ote menyuruh saudara Tem menuju ke belakang patung dan menyeret keluar orang ini, tiba-tiba saja saudaraku turun tangan keji menyergap kita dari belakang, bila dugaan Si Ote tak salah, sudah pasti orang ini ada hubungannya dengan saudaraku. Pena baja Tem Si Hoa manggut-manggut. Yeaa, tindakan dari saudaraku sungguh di luar dugaan siapapun, menurut apa Si Ote ketahui agaknya saudaraku belum pernah mempergunakan senjata rahasia. Siapa tahu kuhuhoat kalian telah bersekongkol secara diam-diam dengan pihak Ban Kiamhwe. Berhubung orang itu adalah metu-metu yang diutus pihak Ban Kiamhwe, maka ia baru membantunya, kata Lok KHAI mengemukakan pendapatnya. Sekali lagi si Pena baja Tem Si Hoa memandang sekejap lelaki yang tergeletak di tanah itu, kemudian baru ujarnya. Jalan darah orang ini tertotok, asal kita tanyai dia, segala sesuatunya tentu akan terungkap. Selesai berkata, dia lantas mencengkeram tubuh lelaki yang tergeletak di tanah itu dan menepuk pelan punggungnya. Pelan-pelan lelaki itu membuka matanya memandang beberapa orang itu sekejap mendadak dia melompat bangun. Si Pena baja Tem Si Hoa sudah menyiapkan diri sedari tadi, sambil tertawa, ia turun tangan, secepat kilat dicengkeramnya nadi pada pergelangan tangan kanan orang itu, kemudian serunya dengan suara dalam, Sobat, sudah kau lihat jelas keadaan di sekelilingmu. Tanda petik. Lelaki itu pun kelihatan tertegun setelah pergelangan tangan kanannya dicengkeram Tem Si Hoa dengan suara keras dia berteriak, Lo Tem, lepaskan tanganku, bagaimana sih kau ini? Teguran tersebut kedengarannya sangat akrab, tapi seluruh badan Tem Si Hoa segera gemetar keras. Suara teriakan tersebut sangat dikenal olehnya, kalau ditanya suara siapa yang paling dikenal, maka suara inilah yang ditunjuk sebab suara tersebut jelas suara teriakan dari si makhluk bertanduk tunggal Kuti Yang San. Tapi, bukankah Kuti Yang San telah tertotop jalan darahnya dan duduk kaku di situ? Tanpa terasa dia memandang sekejap ke arah Kuti Yang San, lalu memperhatikan pula lelaki yang suaranya mirip suara Kuti Yang San itu, ia merasa raut wajah orang ini pun mirip sekali dengan wajah Kuti Yang San, cuma warna mukanya berbeda dan garis alis matanya agak berbeda. Dengan perasaan keheranan dan matah, terbelalak lebar-lebar dia lantas bertanya, Siapakah kau sebenarnya? Tanda petik. Dengan marah lelaki itu tergelap keras. Anjing geladak peliharaan kunyuk telah menyaru sebagai diriku, seadara tem, kendatipun tidak kau kenali wajahku, masa suaraku pun tak bisa kau bedahkan? Tanda petik. Kali ini, Temsi Hoa Yane terkenal karena banyak akal muslihat ini benar-benar dibikin kebingungan setengah mati Kuti Yang San yang tertotok itu bukan cuma raut wajahnya adalah wajah Kuti Yang San, berikan nada suaranya pun suara Kuti Yang San, sudah jelas mustahil kalau dia gadungan, tapi saudara yang berada di hadapannya sekarang pun mengaku sebagai Kuti Yang San, paling tidak ia mempunyai nada suara yang mirip sekali. Untuk sesaat dia jadi kebingungan sendiri, dengan kening berkerut ujarnya kemudian saudara, bagaimana si Yau tak bisa mempercayai dirimu dengan begitu saja? Tanda petik. Jika si pena bajak Temsi Hoa saja tak dapat membedakan, sudah barang tentui Tiong Hang dan Lok Kahi lebih-lebih, tak bisa membedakan hal tersebut. Saking gelisahnya lelaki itu sampai mencak-mencak macam monyet kepanasan, teriaknya berulang kali. Lo Tem, kau betul-betul monyet goblok cepat lepaskan aku. Si Yau te punya care untuk memaksanya berbicara sejujurnya. Tidak susah bila menginginkan Si Yau te lepas tangan, tapi kau mesti memberikan keterangan lebih dulu yang sejelas-jelasnya. Ketika kau berangkat ke kota Seng Siau untuk menyambut kedatangan Wipang Chu, tanpa ku sadari jalan darahku telah ditotok oleh bangsat tersebut dari belakang, kemudian aku diseret ke belakang patung Arya dan pakaian ku dilucutinya, kemudian dia memoleskan pula sesuatu di wajahku, setelah itu Si Yau te pun tidak tahu apa yang terjadi. Sambil berkata dia mengusap wajahnya sekuat tenaga dengan tangan kirinya, tapi meski sudah digosok sampai merah, wajahnya masih seperti sedia kalah. Tem Si Hoa berusaha untuk mengamati wajahnya dengan seksama, akan tetapi ia sama sekali tak berhasil menemukan suatu titik kelemahan apapun jua, maka segera tanyanya. Anggap saja kau memang saudaraku, coba kau terangkan dulu, bagaimana keadaan kita waktu menerima kabar buruk dari Ting Pang Chu. Tanda petik. Jadi kau masih belum percaya? Tanda petik. Asal jawabanmu benar, tentu saja aku akan mempercaya dirimu. Ketika kami menerima berita duka dari Ting Pang Chu, waktu itu hari sudah malam, dengan kaki telanjang kau menyerbu keluar, malah sambil mengancing pakaianmu dengan tangan kanan, pertanyaan pertamamu kepadaku adalah begini, saudaraku, apakah berita ini dapat dipercaya? Tanda petik. Si Ote pun menjawab, berita ini dikirim secara kilat oleh anggota perkumpulan kita sendiri jadi tak mungkin salah. Lantas kau pun berkata lagi, dari mana kau bisa berkata demikian? Tanda petik. Nah, betul bukan ucapanku itu. Tanda petik. Tem Si Hoa agak percaya juga dengan perkataannya itu, sambil angkat kepala di alantes berkata, Sebelum ku bebaskan dirimu, ada satu hal hendak ku peringatan dulu kepadamu, yakni sebelum siapa asli dan gadungan diketahui dengan pasti, kau tak boleh menyerang orang yang menyaru sebagai dirimu itu. Tentu saja, tidak ada salahnya kalau kita saling bertaruh, anjing geladak peliharaan kunyuk ini sudah pasti orang dari Selatok Sehsia. Sejak mendengar nadi pembicaraannya itu, Tem Si Hoa sudah percaya beberapa bagian terutama ucapan anjing geladak peliharaan kunyuk, kata makian itu memang merupakan ciri khas dari si mahluk bertanduk tunggal. Sebaliknya ku tiang sun yang sekarang duduk kaku di tanah itu justru ia pernah mi-i ontarkan kata-kata mutiara tersebut hari ini. Ditinjau dari sini bisa diketahui kalau masalah tersebut hari ini mencurigakan berpikir demikian, dia pun siap melepaskan cengkeramannya dari tangan orang itu. Mendadak klok KHI menyelinap datang seraya berseru. Sebelum siapa asli siapa gadungan diketahui, sebaiknya kau pun duduk beristirahat lebih dulu. Seraya berkata dia lantas menotok jalan darahnya. Lelaki itu berseru lirih kemudian jatuh terdutuk di atas tanah. Adikku, mau apa kau itiong hang seperti menegur, apa? Salahnya kalau badapkan mereka satu sama lainnya? Lokahai tertawa lirih. Kalau sampai begini, maka yang satu akan berbicara satu, yang dua akan berbicara dua, mana mungkin urusan dapat dibikin jelas? Sekarang aku sudah mempunyai care baik untuk mengungkap siapa yang asli dan siapa yang gadungan, kemudian mereka baru ditanya, bukankah soal ini akan menjadi beres? Tanda petik. Apa caramu? Tanya Witi Yong Hong. Tadi, bukankah dia mengatakan wajahnya telah dipolesi sesuatu oleh orang yang menyaru sebagai Kuhu Hoat? Tapi dia sendiri telah mencoba untuk membersihkan dengan gosokan bajunya tanpa hasil. Hal ini menunjukkan kalau obat penyaru yang digunakan tak akan bisa dihilangkan sebelum dibersihkan dengan obat khusus buatan mereka. Jikalau disakunya tersedia obat penyaru berarti dia pun membawa obat pembersih wajah. Tem Hu Hoat, apa salahnya kalau kau menggeledah saku orang itu? Bukankah segala sesuatunya akan beres? Si Pena Bajak Tem Si Hoat segera menepuk kepala sendiri sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik kalau bukan Lok Lihiyab yang memperingatkan, Si Ote pun tak akan berpikir sampai ke situ. Dia lantas mendekati si makhluk bertanduk tunggal ku tiangsan dan menggeledah tubuhnya, dari dalam sakunya segera ditemukan sebuah kotak kayu kecil dan dua buah botol kecil. Begitu melihat botol kecil itu, Lok H.I. segera mengenalnya sebagai botol kecil yang pernah ditemukan juga dari saku orang yang menyaru sebagai hengsan gisu tempoh hari, tanpa terasa dia mendengus dingin. HMMM, tampaknya orang ini benar-benar berasal diri selatok sehsia. Tem Si Hoa membuka kotak kayu itu, ternyata dalam kotak berisikan belasan macam, butiran obat yang berwarna-warni, setiap butiran sebesar buah kelengkeng, ia lantas mengenalinya sebagai obat untuk menyaru muka. Hanya sayang dia pun tidak mengetahui care penggunaannya, maka sambil mendongakan kepalanya dia berkata, Lok Lih Yap tahukan kau care penggunaannya, Lok H.I. segera menggeleng. Meskipun aku pernah mendengar semuanya ini dari to aku, namun belum pernah kulihat obat-obat tersebut secara langsung. Care menyaru yang digunakan umat persilatan berbeda satu sama lainnya. Titik Ucap Witi Yong Hang Kemudian, ada yang menggunakan cairan obat, ada yang menggunakan bubuk obat, ada pula yang memberi warna dulu di atas topeng kulit manusia lalu tinggal digunakan, meski caranya berbeda padahal teorinya sama. Kalau ingin membersihkan obat penyaru tersebut maka yang dipakai selalu pil berwarna abu-abu, dicoba saja saudara Tem, segalanya toh akan menjadi jelas. Dia membuka kotak kayu itu dan mengambil obat berwarna abu-abu, kemudian disodorkan ke tangan Tem Si Hoa. Melihat Witi Yong Hang dapat menerangkan care benar ilmu menyaru muka secara ringkas, tanpa terasa Lok H.I. mengerdipkan. Matanya berulang kali, segera tanyanya kehranan, Ngkoh Hang, kau pandai menyaru muka. Tanda petik Pamanku sangat pandai dalam ilmu menyaru muka, semenjak kecil aku sering mendengar dia suka membicarakan tentang hal ini. Lok H.I. menjadi amat girang, segera serunya. Suhuku, toakoku semuanya bisa kepandaian tersebut, tapi mereka selalu keberatan untuk mengajarkan kepadaku, katanya. Sekalipun dipelajari juga tak banyak manfaatnya. Kapan-kapan kau bersedia bukan mengajarkan kepandaian tersebut kepadaku? Witi Yong Hang segera tertawa. Aku sendiri pun belum pernah mempelajari kepandaian tersebut, aku hanya mendengar pamanku bercerita saja, jadi kepandaian ku tak lebih cuma kulit luarnya belaka. Tem Si Hoa lantas meremas obat itu ke atas tangannya, kemudian dengan jari tangannya menggosokkan obat tadi ke wajah si makhluk bertanduk tunggal. Begitu digosok, segera nampak pula hasilnya. Kulit wajah Kuti Yang San yang sebenarnya merah, kini kena tergosok hingga mengelupas sebagian. Melihat itu, Tem Si Hoa berteriak gusar. Bajingan, rupanya bangsat ini sedang menyaru sebagai orang lain. Sambil mengomel jari tangannya bekerja keras mengusap seluruh wajahnya, dalam waktu singkat alis tebal Kuti Yang San, matanya yang besar dan wajahnya yang memerah sudah terseka bersih hingga muncullah raut wajah aslinya yaitu seorang lelaki berwajah putih kekuning-kuningan, bermata segitiga dan beralis metu, terputus. Berhubung jalan darahnya tertotok ia tak mampu berkutik, tapi orangnya tetap segar, kini dia sedang melototkan sepasang. Matanya sambil memperhatikan Tem Si Hoa menggosok wajahnya, tapi sinar buas yang berapi-api mencorong seram sekali. Kemudian Tem Si Hoa bekerja keras membersihkan pula wajah lelaki yang mengaku bernama Kuti Yang Sin itu dari pengaruh obat penyaru. Seperti juga tadi, begitu wajahnya dicuci dengan obat pembersih, seketika itu juga lapisan obat penyarunya terkelupas sehingga muncullah alis matanya yang tebal, matanya yang besar dan wajahnya yang merah, siapa lagi dia kalau bukan makhluk bertanduk tunggal Kuti Yang San. haah, 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 koma rupanya benar-benar adalah saudaraku. Oh, 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 oh. Buru-buru dia membebaskan jalan darahnya yang tertotok lalu katanya sambil menjura. Bila si Yaw te berbuat kesalahan kepadamu tadi, harap saudaraku bersedia memaafkan. Kuti Yang San melompat bangun dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 haah tadi, wajah si Yaw te telah dipolesi obat. Penyaru oleh bajingan itu sehingga berganti rupa, masa hal ini. Kesalahan saudara tem. Tanda petik. Kemudian sambil menuding ke arah Wee Tiong Hang berdua, tanyanya, siapakah kedua orang ini? Tanda petik. Dialah Wee Tai Hiap saudara angkat dari Ting Pang Cu. Buru-buru Kuti Yang San membungkukan badan memberi hormat. Katanya cepat, oh oh, rupanya Wee Pang Cu maaf kalau hamba tidak tahu diri. Harap saudaraku jangan menyebut demikian, kata Wee Tiong Hang sambil balas menghormat. Siaw Toh hanya mendapat perintah. Dari Ting Pang Cu lewat surat wasiatnya agar menyimpan lencana pena baja untuk sementara waktu. Kuti Yang San segera berpaling ke arah Tem Si Ho A, dan serunya keras. Lo Tem, hai ini mana boleh jadi? Menurut pernyataan Ting Pang Cu hei, lo Tem, mengapa peti mati Ting Pang Cu berada dalam keadaan terbuka? Tanda petik. Secara ringkas pena baja Tem Si Ho A menceritakan kembali apa yang telah berlangsung. Kejut dan girang Kuti Yang San setelah mendengar cerita itu, serunya. Rupanya mayat itu bukan mayat Ting Pang Cu, kalau begitu Ting Pang Cu belum mati, setelah berhenti sejenak dengan mata melotot besar, teriaknya lagi. Benar, si anjing geladak peliharaan kunyuk ini bisa menyamar sebagai Siaw Toh Sudabarang tentu bisa pula menyamar sebagai Ting Pang Cu, mari kita tanya dia. Ia menghampiri lelaki beralis putus itu dengan langkah lebar kemudian langsung menghadiahkan sebuah bogem mentah ke atas tubuhnya. Lelaki beralis metu kutung itu mendelik lebar, dia memandang sekejap ke wajah Kuti Yang San dengan dingin, kemudian sambil memejamkan matanya ia membungkam dalam seribu bahasa. Sambil tertawa nyaring makhluk bertanduk tunggal Kuti Yang San berseru lagi. Anjing geladak peliharaan kunyuk, setelah terjatuh ke tangan kami, ingin berlagak pilon pun percuma saja, itu mah soal gampang. Lelaki beralis metu kutung itu hanya tertawa dingin, kembali dia membungkam dalam seribu bahasa. Apakah kau diutus oleh pihak Tok Siaw? Mengapa menyaruh menjadi aku orang shiku? Tanda petik. Lelaki itu melengos ke arah lain dengan sikap yang angkuh Jumawa dan amat tak sedap dipandang. Kuti Yang San makin naik darah, teriaknya. Sobat, jika kau masih saja tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku orang shiku. Lelaki-lelaki beralis metu kutung itu cuma tertawa dingin, terhadap perkataan dari makhluk bertanduk tunggal Kuti Yang San, dia berlagak seolah-olah tidak mendengar. Paras muka Kuti Yang San yang pada dasarnya memang merah padam, kini berubah menjadi merah dah seperti babi panggang karena marah, sambil berpaling serunya. Loh tem, anjing geladak peliharaan kunyuk, aku tidak percaya kalau tubuhnya terdiri dari otot kawatulang besi, kalau tidak diberi sedikit pelajaran, dia masih mengira kita adalah orang-orang yang berbelas kasih. Loh Kahi yang mendengar ucapan tersebut tak sanggup menahan diri lagi, dia segera menutup mulutnya dan tertawa cekikikan. Si Penatem Sahoa sendiri pun sudah habis kesabarannya karena pihak lawan membungkam terus, katanya kemudian sambil manggut-manggut. Benar, mati hidup ting pangcu belum diketahui, tapi mereka sudah bertindak dengan menggunakan pelbagai care yang keji, menghadapi keadaan seperti ini, tentu saja tak bisa disalahkan kalau kami tak akan sungkan-sungkan lagi untuk turun tangan, berbicara sampai di situ, ujarnya kemudian dengan suara dalam. Sobat, menurut anjuran aku orang Sitem, asal kau bersedia menjawab beberapa persoalan yang kami ajukan, aku orang Sitem jamin tiada orang yang akan melukai seujung rambutmu pun. Lelaki beralis mata potong itu tertawa dingin, mendadak serunya sambil melotot, kau anggap aku adalah seorang yang takut mampus. Tanda petik. Tak usah khawatir, kata Kuti yang sandingin. Walaupun kau tidak takut mati, kami pun tak akan membiarkan kau mati dengan perasaan lega dan tenteram. Mendadak lelaki beralis mata potong itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, soal itu mah aku tak takut, tapi yang jelas. Kedatanganku kali ini benar-benar telah berhasil mengorek banyak. Rahasia. Sobat, bila kau bersedia menjawab dengan jujur, maka selesai memberi keterangan kepada kami, kau segera akan kami bebaskan. Aku sama sekali tidak mengharapkan pembebasan dari kalian tukas lelaki itu dingin. Jadi kau segan menjawab? Teriak Kuti yang sand dengan berangnya, telapak tangannya segera diayunkan ke tengah udara. Kembali lelaki beralis mata potong itu memperlihatkan senyuman yang licik. Bicara sih bicara, bila latar belakang yang ku ketahui tidak dimuntahkan keluar, rasanya memang kurang leluasa. Latar belakang apa saja yang ingin kalian ketahui? Jawab lelaki itu angkuh. Asal sobat bersedia menjawab, itu sudah cukup. Lelaki beralis kutung itu berpaling ke arah Temsi Hoa, kemudian ujarnya, Kalau begitu, tanyalah. Sobat, coba kau sebutkan dulu asal lusumu. Bukankah kalian sudah mengetahui asal lusuiku? Jadi kau berasal dari salah Toksasa? Tanda petik. Benar Toksicuan Sanoi adalah diriku Toksicuan, si ahli racun Sanoi, nama tersebut belum pernah didengar oleh siapapun. Oh, rupanya saudara San kata Temsi Hoa kemudian, ada satu hal ingin siyaute ketahui, yakni benarkah tingpangcu dari perkumpulan kami telah terjatuh kenangan kalian? Tanda petik. Soal ini aku tidak tahu ku tiang San menggerang gusar. Loh Tem, aku sudah tahu kalau anjing geladak peliharaan kunyuk ini tak akan bicara sejujurnya, bila tidak diberi sedikit pelajaran yang setimpal. Jangan tergesa-gesa saudaraku, cegah Temsi Hoa, siyaute percaya saudara San ini belum tentu mengetahuinya. Si ahli racun Sanou tertawa dingin, tiba-tiba dia berseru. Tujuan kedatanganku yang sebenarnya kemari adalah ingin tahu, apakah pangcu kalian benar-benar mati atau pura-pura mati? Dalam hal ini aku baru tahu setelah saudara membuka peti mati dan menemukan pembuktiannya dari tiadanya tahilalat pada kakinya, andai kata pangcu kalian sudah terjatuh ke tangan kami, buat apa aku mesti kemari lagi untuk melakukan penyelidikan? Tanda petik. Temsi Hoa menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, dari perubahan mimik wajahnya dia tahu kalau musuhnya tidak berbohong, maka setelah termenung sebentar, katanya kemudian. Kalau begitu, ia benar-benar sudah terjatuh ke tangan orang-orang Ban Kiam Hwe. Aku toh sudah bilang sedari tadi tim Brung Lok Khi, pihak Ban Kiam Hwe tak nanti akan membebaskan dia dengan begitu saja. Temsi Hoa lantas bertanya lagi. Kedatangan saudara San Kemari, selain untuk menyelidiki mati hidupnya Ting Pangcu, apakah masih mempunyai tugas lain? Tanda petik. Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan Lubun Si sudah terjatuh ke tangan Ting Pangcu kalian, tak lama kemudian tersiar lagi berita tentang kematian Ting Pangcu, Sesungguhnya mati hidup Pangcu kalian tak ada sangkut pautnya dengan kami, tapi berhubung soal itu menyangkut jejak dari Lubun Si. Maka, mau tak mau terpaksa harus melakukan penyelidikan yang seksama, apakah semuanya ini masih belum cukup? Tanda petik. Tadi San Heng mengatakan tahu banyak rahasia, rahasia apa sih yang kau maksudkan? Tanda petik. Lelaki beralis kutung itu mendongakan kepalanya, lalu berkata, Aku adalah seorang yang hampir mati, baiklah akanku berberkan. Semua rahasia yang ku ketahui kepada kalian. Kau ingin bunuh diri? HMM, tak akan segampang itu, seru Kutiang San sambil tertawa dingin. Buru-buru Tem Si Hoa berkata, San Heng, harap kau jangan salah paham, perkumpulan kami tak pernah terikat dendam kesumat apapun dengan pihak Tok Si Siya, buat apa kami berniat mencelaka San Heng. Tanda petik. Tok Si Cian Sanchu tertawa hambar. Bagi anggota Tok Si Siya yang tertawan musuh, maka kejadian ini sama artinya dengan tiada kesempatan bagiku untuk kembali dalam keadaan hidup berbicara sampai di situ, mendadak dia mengangkat kepalanya sambil berkata lagi, Tahukah kau, siapakah orang yang pertama-tama mendapatkan pena mustika lubunsi itu? Tanda petik. Tergerak hati Witiong Hong, dia segera menyambung, orang itu tentu Tok He Ji. Tok Si Cian Sanchu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku dan Tok He Ji sendiri pun memperolehnya dari tangan orang lain, kalau ditanya siapakah orang pertama yang mendapatkan lubunsi, maka harus dibilang anggota tipik pang kalian. Ucapan tersebut sama sekali berada di luar dugaan Witiong Hong. Kau jangan mengacobelo bentakku Tiang San Gusar. Tok Si Cian San OU tertawa dingin, kembali ujarnya waktu itu aku sendiri pun merasa heran, mengapa orang-orang tipik pang bersedia jual tenaga untuk pihak Ban Kiamhwe, sayang orang itu datang terlambat hingga akhirnya kami berhasil, kini kami baru tahu ternyata dalam tipik pang terdapat pengkhianat. Kau maksudkan lubunhon? Seru ku Tiang San dengan tubuh tergetar keras dan mati melotot. San Cu tertawa dingin. Orang yang sudah mati susah dijadikan saksi, anggap saja orang itu adalah Tijui Tong Long, belalang bereaksi baja, Lu Ye Aucun, sebetulnya dia berada di pihak yang amat beruntung, sebab mendapatkan kesempatan di saat anggota Ban Li Piao Kiok satu persatu roboh ke tanah, dia sambar li bunsi tersebut. Kembali Witiong Hong merasakan hatinya tergerak pikirnya, heran, mengapa anggota Ban Li Piao Kiok bisa roboh satu. Persatu jangan-jangan berpikir sampai di situ, dia lantas angkat. Kepala sambil bertanya, apakah Siao Beng San serombongan terkena racun ke Jimu? Tanda petik. Soal ini kenapa mesti ditanyakan lagi? Mereka semua telah menginjak racun tanpa wujud yang sengaja kami sebarkan ke atas tanah. Ha-ah, ha-ah, sekalipun si belalang bersayap baja juga tak terkecuali. Oha, jadi lubuat mati di tangan kalian teriak ku Tiang San dengan gusar. Dia sendiri bersedia diperalat orang-orang Ban Kiam Hwae, sekarang mau salahkan siapa pula? Jawab San O dingin, he-eh, he-eh, yang kemaksudkan adalah orang yang menyaksikan si belalang bercakar baja roboh binasa ke tanah, kemudian segera berlalu dengan tergesa-gesa dan melaporkan kejadian ini kepada Cintai Seng, congkoan dari Ban Kiambun. Bangsat, kan berani bicara sembarangan bentak ku Tiang San dengan gusar, sepasang matanya melotot besar. Lalu tangannya diayun ke depan dan menghajar batok kepada San O. Temsi Hoa ingin menghalangi perbuatan rekannya, tapi sayang tak sempat lagi. Agaknya San Chi sudah mempersiapkan diri sejak tadi, sambil tertawa dingin dia mengegos ke samping menghindarkan diri dari sambaran angin pukulan ku Tiang San, kemudian sambil mengeluarkan sebuah lemcana tembagia dari balik sepatunya dia berseru lagi keras-keras. Siapakah orang itu? Aku rasa kau pasti lebih tahu daripada aku, nah dari dalam saku sahabat itulah aku berhasil mendapatkan benda ini, tak bakal salah lagi. Belum selesai dia berkata mendadak tubuhnya menggelapar di udara dan terbanting keras-keras ke tanah, lemcana tembaga itu pun segera terjatuh ke atas tanah. Semua perubahan peristiwa itu berlangsung sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan. Wee Tiong Hang dengan cepat mengalihkan matanya ke atas lemcana tembaga tersebut, di atas lemcana itu terukir sebilah pedang, sedang di bawah pedang terdapat sebuah lingkaran hitam yang bertuliskan huruf 16. Dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau lencana tersebut merupakan tanda pengenal dari pihak Ban Kiam Wee, tanpa terasa dia berpaling ke arah Lok Kahi. Lok Kahi segera manggut-manggut sambil tertawa. Buru-buru si penabaja Temsi Hoa membangunkan San Ousraya berteriak keras, Saudara San, sebenarnya kejadian apakah yang kau maksudkan tanda tanya? Pelan-pelan San On menutup kelopak matanya, darah kental berwarna hitam nampak meleleh keluar dari ujung bibirnya, dia sudah mati karena keracunan. Membaringkan kembali jenazah tersebut ke lantai, Temsi Hoa menghela napas panjang. Betul-betul obat beracun yang sangat keji, tak nyana terhadap orang sendiri pun mereka dapat bersikap seperti ini. Dengan kalapsi makhluk bertanduk tunggal kuti yang sum menyambar lencana tembaga itu, kemudian membentak keras-keras. Pit hitam nomor 16 keparat, anjing geladak peliharaan kunyuk titik sekuat tenaga lencana tembaga itu dibanting keras-keras ke atas tanah. Termakan oleh tenaga lemparannya yang kuat itu, sambil menimbulkan suara dentingan nyaring, lencana tersebut menancap di atas tanah sedalam tiga cun lebih. Pena bajak Temsi Hoa tertegun, tak terasa sinar matanya dialihkan ke wajah makhluk bertanduk tunggal, namun dia masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Kuti yang san menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan, dan teriaknya keras-keras, aku Kuti yang san telah berbuat salah kepada tipit pang. Telapak tangannya segera diayunkan menghantam ubun-ubun sendiri sekuat tenaga. Padahal sejak tadi Temsi Hoa sudah menangkap arti dari perkataan Sanchu, ia menjadi terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, cepat bentaknya, saudaraku. Lokahai bertindak lebih cepat lagi seperti anak panah yang terlepas dari busurnya dia menerjang ke muka, lalu menotok jalan darah pitji hiat pada lengan Kuti yang san, kemudian serunya dingin. Sekarang seharusnya kau yang memberi keterangan. Belum sempat telapak tangannya menghantam batok kepala, Kuti yang san merasakan lengannya menjadi kaku dan tak berkutik. Tetapi mendadak saja dia membentak lalu nampak darah kental keluar dari mulutnya, kemudian setelah berkelojot beberapa kali tubuh Kuti yang san yang tinggi besar itu roboh ke atas tanah. Waktu itu Lokahai telah menotok jalan darah pada lengannya, tapi gadis itu tidak menyangka kalau dia bakal menggigit putus lidah sendiri untuk bunuh diri, melihat kejadian tersebut dia baru merasa terperanjat. Sementara itu Tem Si Hoa telah menerjang ke hadapannya, tapi Kuti yang san telah jatuh berguling-guling di atas tanah kemudian jatuh tak sadar. Tem Si Hoa membuka paksa mulutnya, tampak darah kental bercucuran terus amat deras, lidahnya sudah putus dua dan jiwanya tak mungkin tertolong lagi. Menghadapi keadaan seperti ini, ia menghela nafas panjang lalu mengeluh, Saudaraku, buat apa kau mesti berbuat demikian? Dia lantas menotok jalan darah sim kenghiatnya agar sebelum ajalnya tiba, Kuti yang san tak usah merasakan penderitaan yang lebih hebat lagi. Hanya di dalam sekejap mata, sudah dua nyawa manusia lenyap dalam ruangan tersebut, tentu saja Tem Si Hoa merasakan katanya sangat berat. Witi Yong Hang melihat dirinya sudah tak ada urusan lagi di sana, kepada Lokahai segera ujarnya. Adikku, mari kita pun harus pergi. Lokahai mengambil kotak obat penyaruh dari aku san ou dan disimpan ke dalam saku sendiri, kemudian katanya, Ya benar, memang kita harus pergi, Tem Hu Hoa. Kami akan pergi dahulu. Witi Hiyap. Lokli Hiyap harap duduk dulu buru-buru Tem Si Hoa berseru, setelah mengubur jenazah mereka berdua, masih ada satu urusan yang hendak kubicarakan dengan kalian berdua. Selesai berkata, dia membalikan badan untuk menutup kembali peti mati tersebut, setelah itu membuka pintu dan menitahkan anak buahnya untuk menggusur keluar jenazah dari Kutiang San serta San Chu. Setelah itu dia baru berkata lagi dengan wajah serius. Dewasa ini, meskipun kami belum tahu Ting Pangcu sudah mati atau belum, tapi sejak Ting Pangcu terjatuh ke tangan orang-orang Ban Kiamhwe, mati hidupnya menjadi tanda tanya besar. Kini Witi Hiyap telah mendapat pesan Ting Pangcu lewat surat berdarahnya untuk menyimpan lencana pena baja, hal ini berarti untuk sementara waktu Witi Hiyap adalah wakil Pangcu kami. Siaw Teh hanya, hingga sekarang, mati hidup Ting Pangcu masih merupakan tanda tanya besar, dari empat pelindung hukum tinggal Siaw Teh seorang yang hidup, Witi Hiyap sebagai pendekar yang berjiwa besar, sebagai adik angka dan Ting Pangcu, apakah merasa tega untuk membiarkan perkumpulan tipit Pang bubar dengan begini saja? Anggaplah sebagai bantuan, jadilah Pangcu kami untuk sementara agar segenap argota perkumpulan kami dapat merasakan sedikit ketenangan Witi Hiyap tentunya kau tak akan menampik bukan? Witi Yong Hang menjadi serba salah, ujarnya setelah termenung beberapa saat, Siaw Teh tidak tahu apa-apa, bagaimana mungkin? Sambil tertawa Tem Siho A menyelah, Witi Hiyap dengan kedudukan sebagai adik angka Ting Pangcu menjadi Pangcu kami untuk sementara waktu, tujuan tak lain agar anggota kami tidak putus asa dan membubarkan diri dengan begitu saja, Witi Hiyap tak usah khawatir, soal urusan perkumpulan dan masalah sehari-hari, Siaw telah yang akan bereskan, jadi Witi Hiyap tak usah terlalu pusing memikirkan hal tersebut, katanya seolah memohon. Maksud Siaw Teh, pangkak penting adalah menolong orang, sudah pasti Ting Toako masih berada di tangan orang-orang Ban Kiam Hwee. Ban Kiam Hwee berpengaruh yang sangat luas, jagoan lihainya banyak tak terhitung, sekalipun Ting Pangcu belum mati, rasanya sulit juga untuk menolongnya keluar dari cengkeraman mereka. Soal menolong orang, biar Siaw Teh yang bertanggung jawab, sedang soal urusan partai Siaw Teh benar-benar tak sanggup melaksanakan akan tetapi kalau tujuannya hanya agar anggota perkumpulan jadi tenang dan tidak putus asa, baiklah, untuk sementara waktu biarlah Siaw Teh menggunakan nama sebutan tersebut. Tem Sihoa menjadi sangat gembira, bagus sekali kalau begitu, serunya, tapi baru sampai di tengah jalan, tampak seorang anggota perkumpulan berlarian masuk ke dalam ruangan dengan napas tersengkal-sengkal, kemudian sambil memberi hormat kepada Tem Sihoa, serunya, lapor Huhoat, mayat itu mendadak melarikan diri. Ucapan yang tiada ujung pangkalnya ini mencengangkan Tem Sihoa, tanpa terasa tegurnya. Mayat yang mana? Mayat lelaki bermuka kuning itu, ketika hamba berdua menggotongnya ke tepi hutan, tiba-tiba ia duduk lalu melarikan diri secepat terbang, hamba beberapa orang tak mampu menyusulnya, sebab itu kami datang mohon hukuman. Sudah pasti dia adalah San Ohokai berseru. Yee, tak kusangka bangsat itu hanya berpura-pura mati, semuanya ini adalah gara-gara keteledoran Siyaute, kukira dia benar-benar mati keracunan titik kemudian sambil mengulapkan tangannya kepada anggota perkumpulan itu, katanya, di sini sudah tak ada urusan lagi, kau boleh mengundurkan diri orang itu memberi hormat, lalu buru-buru mengundurkan diri dari sana. Pelan-pelan Tem Sihoa mengambil sebuah gulungan kain dari meja abu, lalu berkata lagi, Witai Hiap adalah seorang pendekar sejati, seorang lelaki yang pegang janji, Siyaute mewakili segenap anggota perkumpulan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu. Mulai sekarang, Witai Hiap sudah merupakan pangcuk kami. Sebagai seorang pangcu, sejak dulu hingga sekarang berlaku suatu kata-kata sandi yang mesti dibaca, karena kata-kata sandi itu melupakan sebuah jurus serangan, kendatipun jurus serangannya amat sederhana, namun merupakan peraturan yang ditetapkan lo pangcu dulu, apalagi dibuat sendiri oleh lo pangcu, karenanya silahkan Witai Hiap membacanya sendiri. Selesai berkata, pelan-pelan dia membuka gulungan kain tersebut dan digantungkan di udara, hingga Witai Hong bisa melihat lebih jelas lagi. Karena ucapan mana diutarakan dengan wajah serius, Witai Hong segera mengalihkan sorot matanya ke depan. Di atas gulungan kertas itu tertera sebuah lukisan manusia, tubuhnya sedang berbungku ke depan, tangan kiri diayunkan membentuk suatu gerakan, sementara tangan kanan setengah ditekuk memperlihatkan gaya pena emas melakukan totokan. Di atas lukisan mana, tertera empat baik tulisan yang berbunyi demikian. Burung hang mangguk tiga kali, cahaya tajam sirap dengan sendirinya. Bila tiada bermaksud di hati, akan diperoleh tanpa bersusah payah tertanda, tipit lenggi. Sesungguhnya gerakan serangan tersebut merupakan suatu jurus yang amat umum dan sederhana, jurus itu disebut burung hang mangguk tiga kali. Baid-baid syair tersebut sesungguhnya merupakan pemecahan pula untuk jurus serangan tersebut, di mana dapat disimpulkan kalau orang harus memusatkan pemikiran, dengan niat menciptakan hawa kekuatan. Namun rahasia itu bersifat umum dan diketahui semua orang yang pernah belajar ilmu silat, sehingga boleh dibilang tiada sesuatu yang aneh dan baru. Diam-diam Hwi Tiong Hang membaca beberapa bait syair tersebut beberapa kali, ia merasa gaya tulisan dari Lopangcu perkumpulan tipit pang, tipit tengkankun, penabaja menenangkan jagat, tupekli betul-betul kuat dan bersemangat, tidak malu disebut penabaja. Tanpa merasa dia memandang beberapa kejap lagi ke atas tulisan mana. Ketika Tem Si Hoa menyimpan kembali gulungan kain tersebut, para anggota perkumpulan telah datang menghidangkan nasi dan sayur. Mereka bertiga segera bersantap di dalam ruangan. Selesai bersantap. Hwi Tiong Hang segera bangkit berdiri seraya berkata pelan, Saudara Tem, seandainya tak ada urusan Iain Siaw teh hendak mohon diri lebih dulu. Hwi Tai Hiap hendak kemana tanya Tem Si Hoa sambil beranjak dari tempat duduknya. Ting To Ako telah dipalsukan orang lain, hal ini menunjukkan kalau Ting To Ako yang asli masih berada di tangan orang-orang Ban Kiam Hwe, sekarang Siaw teh akan berangkat ke situ untuk minta orang. Dia merasa mempunyai sebuah lemcana Siu Lo Chin Keng sebagai andalan, dia kuatir orang-orang Ban Kiam Hwe akan membangkang permintaannya. Lo Kha Hai sendiri pun merasa bahwa Lo Aubunsi kemungkinan besar masih berada di tangan orang-orang Ban Kiam Hwe, sebab Ting Chi Keng hingga kini masih berada di tangan mereka, kebetulan suhunya memerintahkan kepadanya untuk menemani Hwi Tiong Hang menuntut kembali benda tersebut, dengan wajah berseri segera serunya. Betul, sekarang juga kita pergi menjumpai ketua perkumpulan Ban Kiam Hwe. Wittai Hiap benar-benar seorang pendekar besar yang bijaksana dan berjiwa besar ujar Tem Si Hoa kemudian sangat terharu. Gara-gara persoalan Ting Pangcu, kau bersedia pergi ke Ban Kiam Hwe, budi ini betul-betul besar sekali, Wittai Hiap izinkanlah Siaw temenemani kalian berdua, biar mesti terjun ke lautan api, Siaw te bersedia untuk melakukannya. Tanda petik. Cepat-cepat Wittai Hong Hang menggoyangkan tangannya berulang kali. Kepergian Siaw te hanya bertujuan untuk mengajak mereka membicarakan persoalan ini, jika orang yang kesitu kelewat banyak, aku rasa malah kurang leluasa. Sampai kini, mati hidup Ting Toa Ko masih merupakan tanda tanya besar, padahal perkumpulan Anda masih memerlukan petunjuk dan bimbingan saudara Tem, lebih baik kita bertugas pada pekerjaan masing-masing saja. Sementara Tem Si Hoa hendak berkata lagi, Wittai Hong Hang telah menjura seraya berkata, urusan ini tak bisa ditunda-tunda lagi, Siaw te akan berangkat lebih dulu, selesai berkata, dia lantas mengajak Lok KHI berlalu dari dalam ruangan. Tem Si Hoa segera menitahkan orang untuk mempersiapkan kuda, menanti kedua orang itu sudah pergi jauh, dia baru menitahkan orang untuk mengubur peti mati itu, lalu membawa anak buahnya kembali ke markas. O-O-O-O-O-O-O-O. Sementara itu, Witi Yong Hang dan Lok Kahi sepeninggal kuil Sik Jankian segera melarikan kudanya kencang-kencang menempuh perjalanan cepat ke depan Mendadak Witi Yong Hang menarik tali les kudanya dan berbelok ke sebuah jalan kecil di sebelah timur Engkoh Hang akan kemana kau Lok Kahi segera menegur? Bukit Pitbusan Bukit Pitbusan Tempat manakah itu? Pitbusan adalah markas besar pasukan pitah hitam dari perkumpulan Ban Kiam Hwe Tempo hari aku bersama Ting Toako dan Tok Heiji sekalian disekap di tempat itu Oh oh, aku tahu sekarang, tempo hari aku ingin turut Toako ke situ Tapi Toako tidak mau aku turut, apapun yang ku katakan dia juga tak mau menjelaskan dimanakah Chen Chong Koan itu berada Katanya tempat ini belum ditemukan dan harus dicari lebih dahulu Sekarang, apakah kau hendak mencari orang si Chen itu? Kalau kita ingin mengetahui kabar berita tentang Ting Toako, tentu saja kita harus pergi mencari Chen Chong Koan Kalau begitu kita tak usah pergi ke Kiam Bun? Bila kita tak berhasil mendapatkan sesuatu berita di sini, rasanya belum terlambat untuk berkunjung ke Kiam Bun Loh Kahi berpikir sebentar, akhirnya dia mengangguk juga Baiklah Kedua orang itu meneruskan kembali perjalanannya hampir setengah jam lamanya Sering kali Wee Tiong Hang Jelingokan memandang sekeliling tempat itu Dia merasa hutan Xiong yang terbentang di depan mati memang bukit Chiang Xionia Tempat di mana Kamli Ucu menantikan kedatangannya tempoh hari Pemuda itu lantas tahu kalau jaraknya dengan bukit Pit Busan sudah tak jauh lagi Belakangan ini sudah banyak peristiwa besar yang dialaminya Pengetahuannya dan pengalamannya dalam dunia persilatan pun telah memperoleh kemajuan yang pesat Begitu tiba di depan hutan, dia lantas melompat turun dari kudanya Loh Kahi ikut melompat turun dari kudanya, setelah itu menegur dengan suara lirih, sudah sampai Masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh Tapi ada baiknya kita tambatkan dahulu kuda-kuda tersebut dalam hutan tersebut Daripada memancing perhatian orang lain Loh Kahi manggut-manggut, mereka berdua segera menuntun kuda masing-masing Dan menambatnya dalam hutan pohon Xiong itu kemudian meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki Tak selang berapa saat kemudian, mereka sudah sampai di bawah kaki bukit Karang Di depan sana terbentang sebuah hutan menghalangi jalan pergi mereka Wee Tiong Hang tahu kalau mereka sudah tiba di tempat tujuan, tempoh hari, ketika dia datang bersama Kamli Ucu Disinilah kedatangan mereka dihadang oleh seorang pendekar pedang berpita hitam Karena kedatangannya hari ini bermaksud untuk menjumpai Chen Chong Kuan dengan tata tepan santun Sudah barang tentu dia tak ingin memasuki wilayah orang dengan begitu saja tanpa terasa dia lantas menghentikan perjalannya Loh Kahi yang mengikuti di belakangnya segera bertanya Engkohong, di sini katanya kemudian Kita mencari orang untuk memberi laporan lebih dulu daripada menimbulkan kesalahan paham orang lain Loh Kahi segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Kemudian dia bertanya, dimanakah mereka? Wee Tiong Hang menunggu beberapa saat lagi di luar hutan Benar juga, ternyata tidak mendengar ada orang yang menegur Dalam hati segera pikirnya, mungkin pendekar pedang berpita hitam itu masih berada di dalam sana Berpendapat demikian, dia lantas berpaling seraya berkata Mari kita masuk ke dalam untuk melihat keadaan Selesai berkata, dengan langkah lebar dia masuk ke dalam hutan tersebut Namun belum nampak juga seseorang yang menghalangi Jalan perginya, kenyataan ini segera menimbulkan kecurigaan dalam hati kecilnya Ia lantas berjalan menuju ke tengah hutan-hutan kecil yang ada Entah berapa saat dia sudah berjalan Padahal seingatnya dulu, semestinya di situ sudah ada rumah gubuk yang dimaksudkan Karena sewaktu datang bersama Kamliucu tempoh hari, gubuk tersebut berada di tengah hutan sini Tapi kenyataannya sekarang, bayangan rumah gubuk itu pun sudah tak nampak lagi Lokahai yang menyaksikan si anak muda itu cuma memandang belaka ke kiri dan kanan tanpa bersuara Lama-kelamaan habis sudah kesabarannya Tak tahan dia lantas bertanya, apakah kau sudah tak dapat mengingat lagi jalan yang pernah dilalui dulu? Bukan begitu, jalan yang dilalui tak ada yang salah Cuma rumah gubuk yang sebenarnya berada di sini Mengapa bisa lenyap tak berbekas? Mungkin tempat ini hanya tempat sementara yang mereka diemi Sekarang orang-orang itu sudah tidak berada di sini lagi Lantas rumah gubuknya Lokahai segera tertawa cekikikan Sebelum pergi meninggalkan tempat ini, tentu saja rumah rubuk Tersebut mereka bongkar terlebih dahulu Witi Yong Hang baru tertegun sesudah mendengar perkataan itu Dalam kenyataan, sepanjang jalan menuju ke situ Dia memang tidak menjumpai seorang pendekar pedang berpita hitam pun Rupanya mereka benar-benar sudah tidak berada di situ lagi Berpikir sampai di situ, mendadak Sabtu ingatan kembali melintas lewat Dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak benar, tempat ini sudah pasti bukan tempat tinggal mereka untuk sementara Dari mana kau bisa tahu? Tempat yang digunakan mereka untuk menyekap kami agaknya berada di dalam perut sebuah bukit Tempat di dalam sana amat besar, tak mungkin kalau semacam itu merupakan tempat tinggal sementara Tadi kau mengatakan tempat itu adalah sebuah rumah rubuk sewaktu alu dan kam to aku datang kemari tempoh hari Cengin Congkan memang tinggal di dalam rumah gubuk, lokahi segera Mendengus, tukasnya Jikalau di bawah tanah sana tersedia ruangan yang besar Buat apa mereka harus tinggal di dalam rumah gubuk? Sudah pasti rumah gubuk itu hanya bersifat untuk mengelabui orang Ketika bicara sampai di situ, tiba-tiba dia berseru tertahan Katanya lagi kemudian Ah ah ah, benar, berita tentang dilarikannya Lubunsi oleh Ting Cikeng telah tersebar luas dalam dunia persilatan Sudah pasti merekalah yang sengaja mencari orang untuk menyamar sebagai Ting Cikeng Kemudian dibunuh di kuil Sik Jantian agar semua orang menyangka Ting Cikeng tewas dibunuh orang Dan Lubunsi tersebut dilarikan juga oleh pembunuh tersebut Padahal merekalah yang sebenarnya mendapatkan Lubunsi itu Setelah berita tersiar dalam dunia persilatan Sudah pasti ada banyak orang yang akan datang ke kuil Sik Jantian untuk melakukan penyelidalkan Padahal tempat ini tak jauh letaknya dari kuil Sik Jantian Andai kata sarang pasukan pedang berpita hitam dari Ban Kiam Hwe Benar-benar berada di sini Bukankah hal ini sama artinya dengan memperlihatkan kepada orang bahwa merekalah yang melakukan perbuatan tersebut Oleh karena itu rumah gubuk itu segera dibongkar Seakan-akan mereka sudah pindah dari situ Hanya dengan begitu orang lain baru tak akan menaruh curiga terhadap mereka Wee Tiong Hang segera mengangguk berulang kali Dengan wajah serba salah dia lantas berkata Lantas kita harus kemana mencari mereka Loh KHAI mendengus dingin Kalau toh para jago pedang berpita hitam pada menjadi kura-kura yang menyembunyikan diri Apakah kira tak dapat pergi mencari mereka Jikalau rumah gubuk tersebut terletak di sekitar sini Berarti pintu rahasia mereka menuju ke ruang bawah tanah pun tak akan terlampau jauh letaknya Suatu saat kita pasti akan menemukan jejak tersebut Wee Tiong Hang segera berpikir Waktu itu, Chen Chong Khaan hanya bertepuk tangan Dari belakang ruangan segera muncul seorang bocah Chen Chong Khaan menitahkan kepadanya untuk menanyakan soal pedang pusaka miliknya kepada nona Hong Tak lama setelah bocah itu pergi Dia telah muncul kembali sambil membawa pedang mestika tersebut Andai kata pintu masuk keluarnya tidak berada di sekitar tempat itu Mustahil dia dapat pergi datang sedemikian cepatnya Berpikir sampai di situ Buru-buru sahutnya Apa yang dikatakan adik memang benar Mari kita segera mencarinya Hutan tersebut terletak di kaki bukit Sedang bukit itu adalah bukit karang yang berkapur Sampai di ujung hutan sana Pekohonan nampak semakin jarang Di sana sini penuh dengan bongkahan batu cadas Sedang dari sela-sela batu tumbuh semak belukar yang lebat Wee Tiong Hang mencoba untuk memeriksa sekeliling tempat itu Tapi ia gagal unfuk menemukan dimanakah rumah gubuk tersebut pernah didirikan Sepantasnya kalau gubuk itu dibongkar Paling tidak di atas tanah pasti akan ketinggalan bekas-bekasnya Tapi keanehan mana justru terletak di sini Sekalipun mereka berdua sudah memeriksa seluruh semak belukar di sekitar bukit berbatu itu Namun tak sesosok bayang ampun yang ditemukakan Apalagi menemukan pintu masuknya menuju ke ruang rahasia Lama-kelamaan Lok KHI menjadi naik darah Dia segera mendengus dingin Humm, kalau cuma sebuah rumah rongsokan saja Apa sih luar biasanya? HMMM, bahkan alat rahasia yang begitu sempurna dari Ite Teng Taisu pun berhasil ku temukan Masa rumah rongsokan tak bisa ku jumpai tanda tanya Gadis itu memang tidak menyombongkan diri Tempat teratai Buddha besi dari Ite Teng Taisu memang terbuka karena sentuhan tangan nona itu Namun sentuhan tersebut adalah suatu sentuhan tanpa sengaja Bergeraknya alat rahasia tersebut pun hanya suatu kebetulan Padahal suatu peristiwa yang kebetulan belum tentu bisa terulang lagi Sudah barang tentu kejadian macam begini tak dapat dianggap sebagai suatu kepandayan yang sebenarnya Lokahai menjadi semakin mendongkol sambil bergumam Dia lantas menendang sebutir batu hingga remuk dan mencelat jauh sekali Tapi justru karena tendangannya yang menyebabkan hancuran batu berhamburan kemana-mana Wee Tiong Hang yang sedang berjongkok sambil melakukan pencarian itu Segera mendongakan kepalanya dengan perasaan terperanjat Baru saja dia mendongakan kepalanya Dari tempat kejauhan sana ia saksikan ada dua sosok bayangan Manusia sedang meluncur datang ke arah hutan dengan kecepatan tinggi Buru-buru dia membentak dengan suara rendah Adik KHI, ada orang datang Bila begitu kita tak usah repot lagi Sahut Lok KHI sambil tertawa cekikikan Setelah memandang sekejip sekeliling tempat itu Dia menarik tangan Wee Tiong Hang sambil berseru Cepat kemari Tubuhnya segera berkelebat ke depan dan berjongkok di belakang sebuah batu besar untuk menyembunyikan diri Wee Tiong Hang ikut menyembunyikan diri di belakang batu Mereka berdua saling berdesakan berjongkok menjadi satu Baru selesai menyembunyikan diri Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia telah berkumandang 4-5 kaki di hadapannya Dari balik semak belukar Lok KHI mencoba untuk mengintip ke depan Dia saksikan orang yang berjalan di paling depan adalah seorang bocah lelaki berbaju hitam yang kurus lagi kecil Ternyata dia adalah Tok He Ji Sedangkan yang lain bertubuh kurus berjubah panjang berwarna biru Dalam sekilas pandangan saja dia kenali jubah biru itu sebagai jubah yang dilepas oleh Sin Chu yang menyaru sebagai Kutiang San itu dari badan Kutiang San Engkohong, cepat lihat, orang yang datang bersama Tok He Ji itu bukankah Tok Si Chuan San Chu yang berpura-pura mampus Wih Tiong Hang yang mendengar suara bisikan itu merasakan lubang telinganya gatal sekali Buru-buru dia menghindar dan melongok sekejap keluar Tapi dengan cepat ia menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak mirip Tok Si Chuan San Au mempunyai alis metu yang terpotong Metu segitiga, muka bulat dan berperawakan tinggi besar Sebaliknya orang ini berwajah kurus Tapi jubah panjang berwarna biru yang dia kenakan itu jelas milik Kutiang San Coba perhatikan lagi bukankah pakaian itu cocok sekali dengan potongan badannya? S.S.T.T.T.T.T.T.T.T. Jangan berisik lagi, mereka sudah semakin dekat Loh K.H.I. segera mendengus Ihm padahal kalau untuk menghadapi dua orang manusia tersebut kita tak perlu untuk menyembunyikan diri Tidak kita harus menyadap pembicaraan mereka Lebih dulu coba kita dengarkan apa yang sedang mereka bicarakan Siapa tahu mereka mengetahui jalan rahasia tersebut? Sesudah mendengar perkataan itu Loh K.H.I. baru membungkam dan tidak berbicara lagi Sementara itu, mereka berdua telah berhenti kurang lebih dua kaki di depan sana Terdengar lelaki berwajah kurus itu berkata, apakah di sini tempatnya? Begitu orang itu bersuara, tanpa terasa Loh K.H.I. menyikut tubuh Wee Tiong Hong Maksudnya, coba kau dengar, kalau dia bukan Tok Si Chuan San Ou lantas siapa lagi? Sampai logat suaranya pun sama Bukit Pit Busan hanya terletak di tempat ini Masa aku bisa salah jalan seru Tok He Ji? Kau Bi Yang, pada waktu itu kau kabur dari rumah gubuk Tapi di sini tidak kujumpai rumah gubuk yang kau maksudkan itu? Ternyata mereka pun datang untuk mencari rumah gubuk tersebut Sekali lagi Loh K.H.I. menyikut tubuh Wee Tiong Hong Wee Tiong Hong segera manggut-manggut Sementara dalam hati kecilnya berpikir Kalau ditinjau dari sini, apa yang dikatakan Tok Si Chuan San Ou memang tidak salah Setelah ia membuktikan kalau orang yang mati bukan Ting Chi Kang Hal itu berarti permainan busuk dari Ban Kiam Hwa E Atau dengan perkataan lain Lubun Si itu pasti berada di tangan orang-orang Ban Kiam Hwa E Rupanya setelah pulang dia setelah memberi laporan Dia lantas mengajak Tok He Ji untuk mencari sampai di sini Sementara itu Tok He Ji pun nampak tertegun Selang sesaat kemudian ia baru berkata Yaa, betul, kemana larinya rumah gubuk tersebut? Masa dapat lenyap dengan begitu saja? Sudah pasti rumah gubuk itu telah mereka bongkar Kata Tok Si Chuan kemudian sambil tertawa HMMM, sekalipun rumah gubuk itu dibongkar, apalah gunanya? Tanda tanya teriak Tok He Ji dengan marah HMMM, kecuali kalau mereka mengangkut sekalian bukit pit busan tersebut Betul, mereka membongkar rumah gubuk tersebut Hal mana membuktikan kalau orang-orang mereka masih tetap berada di sini Mari kita segera melakukan pencarian Aku masih ingat waktu itu Aku harus melalui banyak sekali anak tangga berbatu Sekalipun sarang mereka amat rahasia Toh sudah pasti terdapat sebuah jalan masuknya Jika pintu rahasia itu dapat ditemukan secara gampang Terhitung kepandayan macam apakah itu dalam sekilas pandangan tempat ini Hanya penuh dengan batu-batu cadas yang berserahkan kita Toh tak dapat membongkar semua batuan cadas itu bukan? Kau pun tidak mengerti Tanya Tok He Ji, Tok Si Chuan atau Si Pencuri Beracun Tentu saja kepandayanya hanya terbatas dalam soal curi-mencuri saja Tapi biasanya sebagai seorang pencuri dia pun mengerti tentang alat-alat rahasia Sambil tertawa Tok Si Chuan San Owu berkata Kalau cuma yang biasa-biasa saja Tentu saja aku mengerti Tapi kalau sudah dihadapkan dengan alat-alat rahasia yang dalam Terpaksa aku hanya bisa melototkan matu belaka Eh eh eh, mengapa kau memandang mereka sampai sedemikian hebatnya Seru Tok He Ji dengan perasaan tidak puas Yeh ah ah, apa boleh buat? Aku dengar Su Hu sering berkata Alat rahasia dari Ban Kiam Hwe beraneka ragam jumlahnya Konon kepandayan itu berasal dari perguruan Lem He Bun Bisa dibayangkan isinya pasti mendalam sekali Lebih baik kita duduk-duduk dulu sambil beristirahat Bila Lusuko sudah datang Dia pasti akan berhasil menemukan pintu rahasia mereka Menunggu Lusuko? Sampai kapan dia baru akan kemari? Apakah kau tidak mendengar perkataan dari sesu-selok? Hari ini Lusuko sudah pasti akan sampai Lagi pula kita toh cuma Bertugas mengawasi gerak-gerik mereka Bila Lusuko telah sampai kemari Tentu saja dia akan menemukan tempat itu Baik, menunggu YAA menunggu titik seru Tok He Ji dengan gemas Bila Chen Toa Seng sudah tertangkap Aku akan menyuruh dia rasakan dulu bagaimana nikmatnya Tok Si Chi Kut Pagutan racun peremuk tulang Wee Tiong Hang yang mendengar perkataan itu Diam-diam lantas berpikir Entah apa yang dimaksudkan sebagai Tok Si Chi Kut Oleh Tok He Ji itu biasanya perbuatan dari orang-orang Tok Seh Sia sangat keji Dan tak berperasaan sudah pasti hal itu pun bukan sesuatu yang baik Asal kita berhasil mebekuk seorang di antara mereka Masa ia tak akan menuruti perkataan kita Tak kata Tok Si Chuan San Owu sambil tertawa rendah Setelah itu terdengar suara langkah manusia bergerak menuju ke arah barat Disusul kemudian tak kedengaran suara lagi Tampaknya mereka berdua sudah mencari batu besar dan duduk Lokah Hai segera berbisik Engkohong, entah siapakah Lusuko yang mereka katarkan itu? Kalau didengar daripada suaranya Dia seperti seseorang yang ahli dalam ilmu alat rahasia Tapi begitu pun lebih baik Asal mereka sudah berhasil membuka pintu Kita pun ikut masuk pula ke dalam Enak benar kalau bicara Bila orang-orang Tok Si Siap berhasil membuka pintu rahasia tersebut Masa mereka akan membiarkan kita ikut masuk ke dalam? Lagi pula dengan demikian Bukankah kita akan menghadapi musuh dari kedua belah pihak? Lokah Hai segera tertawa cekikikan Kalau kita harus menghadapi musuh dari kedua belah pihak Apakah mereka juga tidak sama saja Mesti menghadapi musuh dari kedua belah pihak? Sementara pembicaraan berlangsung Witi Yong Hang merasakan Lokah Hai semakin menempel di atas tubuhnya Sedemikian menempelnya sampai hampir boleh dibilang pipi menempel dengan pipi Napas pun hampir terjadi bercampur aduk Dalam keadaan seperti ini Bukan saja napasnya yang harum dapat terendus Bau semerbak yang tersebar dari tubuh si nona pun dapat terendus Kesemuanya itu secara lamat-lamat mendatangkan perasaan aneh untuk si anak muda tersebut Dalam waktu singkat, pemuda itu merasakan badannya menjadi panas Peluh sebesar kacang hijau turut bercucuran dengan amat gerasnya Ketika Lokah Hai merasakan napas pemuda itu mendadak menjadi kasar dan agak memburu Dengan keheranan ia berpaling, katanya, engkohong, apakah kau merasa kegerahan? Karena berpaling maka topeng kulit manusianya yang jelek dan penuh dengan buik itu persis menyentuh di atas pipi Witi Yong Hang Anak muda itu segera merasakan wajahnya seperti membentur di atas benda ik tebal lagi kasar Sedemikian kasarnya hampir saja membuat kulit mukanya sakit Oh maaf Lokah Hai segera mengerdipkan matanya Apakah terasa sakit topengku ini memang kasar? Bacokan golok atau pedang tak berakalan mempan Seraya berkata, tiba-tiba dia melepaskan topeng tadi Dengan terkejut Witi Yong Hang segera berbisik Hei mau apa kau melepaskan topeng itu dengan wajah bersemu merah Lokah Hai tertawa Sebentar baru pakai lagi, toh sama saja Dengan demikian bila sampai menggesek di atas wajahmu nanti tak akan terasa sakit lagi Ucapan tersebut diutarakan dengan kobaran api cinta yang membara Benar juga, dia lantas menempelkan selembar wajahnya yang lembut dan halus itu di atas wajah pemuda tersebut Witi Yong Hang merasa malu sekali, namun dia pun rikuh untuk menampik Terpaksa dia membiarkan gadis itu menempel di tubuhnya Sementara kedua orang itu masih dimabuk cinta Mendadak terdengar bunyi lirih bergema memecahkan keheningan Sebutir kerikil kecil meluncur melalui atas kepala kedua orang itu dan terjatuh ke atas tanah Dengan perasaan terkejut Witi Yong Hang segera berpaling ke sekeliling tempat itu Namun tidak ditemukan seorang manusia pun Hal ini membuat hatinya keheranan Dengan cepat lho kahi mengenakan kembali topeng kulit manusianya dan membereskan rambutnya yang kusut Lalu tanyanya pelan Engkohong, apakah ada orang yang telah menemukan jejak kita Witi Yong Hang segera menggeleng Heran, berapa kaki di sekitar tempat ini tak nampak ada seorang manusia pun Belum habis dia berkata, terdengar tok si Chuan Sanoa telah membentak dengan suara rendah Losu, ada orang datang, cepat bersembunyi Tok He Ji segera mendengus HMMM, yang datang berjumlah tiga orang, mirip orang-orang Ban Kiam Hwe Kemudian terdengar suara gemerisik yang pelan Rupanya kedua orang itu pun sedang menyembunyikan diri di balik semak melukar Mendadak klok Kahi mendesis lirih Sekarang aku sudah tahu, yang melemparkan batu tadi tentu Ji Suchiku, setan alas Ji Suchimu sekarang dia berada di mana Tanya Witi Yong Hang keheranan Siapa yang tahu jawat lo Kahi Manja, gara-gara kau, HMM sekarang kelihatan Ji Suchi malu toh rasanya